Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Apa kabar Teman-temannya dadatu Ayo yang mau ikut jalan-jalan Sama dadatu Ngacung Kita kira-kira ya Oke Kita lihat keindahan pantai Jalur selatannya Lombok Apa namanya Coba ayo ditebak Apa nama pantainya Apa namanya daerah Disitu ada bukit Ada bukitnya disana Terus ada Bukit apa itu Terus disitu banyak perawu Perawu nelayan Banyak nelayan Oke Kalau belum ada yang tahu Dadatu ngasih tahu dah Memang tugasnya dadatu kan Memberikan informasi Dimana tempat Objek wisata Yang digunjungi Di Lombok Itu saja Dadatu memberikan informasi Demi teman-teman Sekalian Dimanapun Anda berada Oke Sekarang dadatu Berada di Silung Belanak Beach Silung Belanak Beach Ini Ya Tentunya dia sudah terkenal Guys Silung Belanak Ini udah-udah dikenal Tapi dadatu akan Mengupdate sedikit Bagaimana keadaan Silung Belanak Sebenarnya Di tahun 2002an Jadi semuanya Pantai pasti Dibentangi Pasti Sama gunung-gunung Bukit-bukit Itu guys Itu ya Bisa dilihat Jadi di Pantai Serung Belanak Ini Ada dua Apa ya Ada dua Petak Satu Petakan Untuk ada warga Ada warga Sekitar sana Yang tinggal Kayak kampung Kecil ya Kampung Nelayang Yang disana Yang ke arah Selatan Itu Itu kampung Nelayang Mereka Pena rumah Mereka Lagi Panen Lagi Hasil Ikan Tangkapan Ikannya Itu mereka Lagi jual Disana Juga ada Pasarnya Pasar Kecil Sekedar untuk Mendistribusikan Hasil Hasil Apa namanya Anggul tangkapan Ikannya Coba kita kembali Ke pantai Guys Ini pantainya Silang Belanak Pantainya Rupanya Wow Keren kan Coba pantainya Rapi Kalau ombaknya Tuh Dato Pake sepatu Ini guys Mungkin takut Kebasahan Sebentar dulu Ini Kerennya Bisa dilihat Pantainya Indah Tentunya Memang Sedikit Ada Sampah Sampah Yang membawa Sampah Katanya Si ombak Ombak Ini Karena Angin Kencang Jadi Kadang Sampah Entah Dari Mana Dia Datang Dibawalah Kesini Dan Biasanya Teman-teman Yang bergerak Di bidang UMKM Yang ada Di sekitar Selang Belanak Ini juga Membersihkan Tentunya Sampah Sampah Yang ada Ini Pantai Indahnya Seperti ini Guys Oh iya Ini juga Ada Kepala Apa Namanya Ini Kelapa Kepala Ini Banyak Kelapa Kelapa Yang dikirim Dari Pantai Mana Mungkin Dia Datang Kelapa Kelapa Inilah Yang Akan Ditanam Secara Alami Di sekitar Pantai Pantai Karena Kemarin Dato Sudah Ke Pantai Sire Pantai Sire Di sana Banyak Kelapa Kelapa Jadi Dimanapun Ada Kelapa Batok Kelapa Seperti ini Kayak Kelapa Kelapa Yang Terhembas Sama Ombak Itu Biasanya Mereka Akan Tumbuh Dimana Dia Tempat Bersinggah Nanti Akan Diberisikan Sama Tim Pembersih Pantai Yang Ada Di Selong Belanak Untuk Dibuang Di Belakang Nanti Akan Tumbuh Sebuah Pohon Kelapa Seperti Itu Kisah Kelapa Yang Ada Di Pinggir Pantai Itu Menurut Dati Semoga Tidak Salah Ini Seindahnya Pantai Selong Belanak Di Tengah Laut Maksudnya Di Sekitar Tengah Tengah Laut Sekitar Di Berapa Meter Mungkin Dari Pantai Itu Banyak Sekali Perahu Perahu Nelayan Disini Memang Banyak Sekali Nelayan Yang Menangkap Ikan Sebagai Pokok Mata Pencarian Nya Guys Ya Oke Sekarang Kita Lihat Ke Cafe Cafe Yang Ada Di Sekitar Di Sekitar Ini Di Sekitar Selong Belanak Bisa Bisa Dilihat Ya Ini Memang Sekarang Suasana Bicu Bagus Ya Ada Beberapa Yang Jadi Disini Ada Penyediaan Tempat Sewa Tempat Sewa Surping Ada Teman Teman Jadi Apa Namanya Kalau Teman Teman Mau Surping Bisa Sewa Sekitar 50 Ribu Ya Katanya Tadi Sekitar 50 Ribu Kalau Sewa Surping Bagi Teman Teman Yang Buka Surping Dan Kalaupun Ada Teman Teman Yang Mau Belajar Surping Ada Gurunya Guys Ada Gurunya Jadi Gampang Kalau Mau Belajar Surping Katanya Disini Diharjai Kitar 250 Ribu 250 Ribu Itu Ya Keadaan Update Terbaru Daripada Apa Namanya Ini Silong Belanak Beach Yang Ada Di Wilayah Silong Belanak Di Wilayah Silong Belanak Kecamatan Peraya Barat Ya Peraya Barat Ya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Ini Ada Padang Surping Seperti Ini Ya Eva Surping School Namanya Teman Teman Kalau Mau Surping Silahkan Belajar Belajar Eva School School Oke Itu Saja Mungkin Informasi Update Terbaru Tentang Selong Belanak Di Selong Belanak Beach Itu Saja Guys Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Comment Ya Comment Silahkan Comment Silahkan Comment Yang Jelas Indonesia Sudah Aman Terutama Lombok Sudah Aman Silahkan Datang Ke Selong Belanak Silahkan Datang Ke Selong Belanak UMKM Kita Tingkatkan Belanjalah Di Tempat Ini Untuk Supaya Teman UMKM Masyarakat Penjual Yang Ada Di Sekitar Selong Belanak Ini Bisa Meningkat Kehidupannya Seperti Itulah Keindahan Selong Belanak Beach Yang Ada Di Wilayah Musa Tenggara Lombok Itu Saja Ya Dari The Datu Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tenggara Dari Tenggara Dari Tenggara Terima kasih.